Oke kita ketemu lagi, kali ini kami menawarkan varian yang sempat dihentikan produksinya namun karena permintaan yang terus meningkat, akhirnya varian ini diproduksi kembali dan inilah dia, kita sambut kembali Toyota Kijang Innova G Automatic Diesel tahun 2023 harga on road untuk wilayah Medan Sumatera Utara yaitu 421.900.000 rupiah untuk informasi harga yang update setiap bulannya, silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini pertama-tama kita bahas tampilan ekstrior yang terlebih dahulu ini dia headlamp depan sebelah kanan, pakai halogen multi reflektor ini lampu sennya dengan cover berwarna hitam pada bemper bagian bawah ini juga sama pakai halogen multi reflektor dan di bemper bagian bawahnya ini ada lampu fog lamp fog lampnya juga masih pakai halogen multi reflektor kemudian dapat kita lihat, pada headlampnya terdapat garnis berwarna krum mengkilat garnis mengkilatnya mengelilingi headlamp, tarikannya sampai menyentuh grillnya sedikit sedangkan pada grill bagian tengahnya terdapat logo Toyota model ellipse dan bagian bawahnya juga dilingkari garnis yang memanjang dari kiri ke kanan kemudian kita bergeser ke bagian sampingnya kita lihat, pada bagian kaki-kakinya menggunakan velg ring 16 velg dual tone profil ban 205x65 pakai ban Bridgestone Ecopia sistem pengeriman pada roda depan sudah pakai cakram spion sewarna dengan bodi, ini ada lampu sen pada spionnya ini contoh nyala lampu sennya pada bagian atasnya terdapat talang air yang sudah dipasang pada saat pembelian handle pintu sewarna dengan bodi, model tarik pintu satu pintu duanya sama, handle pintu model tarik sewarna dengan bodi kemudian lanjut ini roda belakang sama masih pakai ring 16 profil ban 205x65 velg model dual tone sistem pengeriman masih pakai tromol pada roda belakang kemudian lanjut kita geser ke tampilan belakangnya ini dia tampilan pintu bagasi belakangnya ini stop lamp bagian belakang pakai halogen multi reflektor kita lihat lampu rem, lampu mundurnya pakai halogen multi reflektor ini contoh nyala lampunya dan ini lampu sennya juga pakai halogen multi reflektor di bawah stop lamp sebelah kiri ada emblem bertuliskan Innova kemudian kita lihat lagi ini pada bagian atasnya ada high mount stop lamp sudah terdapat wiper belakang dan kamera belakang atau kamera parkir kemudian pada sisi sebelah kanan stop lampnya ini ada emblem bertuliskan Kijang 2.4G kemudian lanjut kita lihat tampilan interiornya kita buka dulu dari pintu depan ini dari sisi pengemudi kita lihat ini ada cup holder kemudian ini kisi AC dan ini penop pembuka kap mesin dan tangki bahan bakar di bawah ada pedal gas dan pedal rim dan ini slot kuncinya kemudian kita coba masuk ke dalam ini dia tampilan setir atau kemudinya di bagian tengah kemudian ini ada logo Toyota Model Elip dan kantong airbag dan ini audio steering suite tombol untuk pengaturan MID cukup satu tombol saja tombol display di balik setir bagian kanan ini ada tuas headlamp dan di sebelah kirinya ini tuas wiper setirnya sudah lengkap pengaturannya jatil dan teleskopik ini tampilan MIDnya kemudian kita geser ke bagian atas ini atas dashboardnya bahan plastik keras dan ini sun visor pada pengemudi ada mirrornya tempat penyimpanan kacamata dan ini lampu indoor atau lampu baca kemudian ini sun visor dari sisi penumpang bagian depan juga sudah ada mirrornya lihat dashboard bagian tengah ini kisi AC jam digital dan ini head unit 8 inch dan ini tuas puter-puteran pengaturan AC dan pengaturan arah semuran berbeda dengan yang tipe V sudah pakai tombol digital kemudian di bawahnya ini ada tombol power mode dan eco mode kemudian ini tuas transmisi otomatik di depan tuas transmisi metiknya ini ada tempat penyimpanan barang-barang ini dia bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan uang receh atau barang-barang lainnya dan ini cup holder rem tangan masih model tarik kita geser lagi ke belakang ini ada console box kita geser lagi ke bagian dashboardnya ini ada kisi AC sebelah kiri dan ini laci penyimpanan bukaan laci bagian atas soft opening ada dua layer yang atas dan ini juga bagian bawahnya laci penyimpanannya ada dua kemudian ini hand grip untuk penumpang depan kemudian kita lihat ini door trimnya bahan plastik keras handle pintu warna hitam doff dan ini door trimnya warnanya berubah agak lebih gelap dari yang versi sebelumnya ini dia jok penumpang bagian depan sebelah kiri dan ini jok pengemudinya pengaturannya masih manual seperti ini pakai tuas dan untuk maju mundurnya juga masih manual ini dia kita tarik saja besinya untuk maju atau mundur dari joknya ini kemudian ini door trim dari sisi pengemudi ini bahan plastik keras door handle warna hitam dan ini pengaturan kaca spion dan ini power window dan power door lock ini bahannya soft touch ini bahan plastik keras dan ini adalah cip penyimpanan kemudian lanjut kita lihat pada interior pada baris kedua kita langsung buka saja interior pada baris keduanya ini dia tampilannya pada interior baris kedua dapat kita lihat ini ada seat back pocket kemudian geser ke sebelahnya lagi coba kita masuk ke dalam ini ada power outlet untuk charge handphone gantungan maksimal 4 kg seat back pocket juga kemudian kita lihat tampilan langit-langitnya berwarna beige ini ada kisi AC pada baris keduanya dan ini pengaturan atau tuas pengaturan AC belakang ini juga kisi AC sebelah kiri pada baris kedua dan ini ada hand grip dan door trimnya juga sama bahan plastik keras dan ini door handle nya warna hitam gelap jok penumpang pada baris kedua warnanya sama kemudian ini kemudian ini door trim pada baris keduanya bahan plastik keras door handle warna hitam gelap dan ini soft touch ini tombol power window dan ini di bawahnya adalah cip penyimpanan kemudian lanjut lagi kita lihat tampilan bagasi belakangnya langsung saja kita buka pintu bagasi belakangnya seperti ini inilah dia tampilan bagasi belakang dari Toyota Kijang Innova G Automatic Diesel kita dapat juga melihat interiornya secara keseluruhan dari depan hingga sampai ke belakang dan ini ada cover penutup ini adalah tempat penyimpanan dongkrak dan kunci roda inilah dia tampilan bagasi belakangnya cukup luas demikianlah penawaran kami kali ini untuk informasi harga update setiap bulannya cek pada deskripsi video atau hubungi nomor telepon di bawah ini